Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Arid Blura Pemirsa pada pagi hari ini Kita akan ajak jalan-jalan virtual Kita menuju ke pantai Di wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Jadi dari Blura menuju ke wilayah Kabupaten Rembang itu Membutuhkan perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jaman Tergantung situasi dan kondisi di lapangan Nah ini kita video kita start dari kawasan batas kota Rembang Dari arah selatan ya Biar video tidak terlalu panjang Kita nanti menyusuri kawasan Rembang Kota Menuju jalur Pantura Dari Pantura itu kita ambil yang ke arah kanan Atau ke arah timur untuk menuju ke wilayah Tuban Kita nanti akan ke pantai Karangjai Seperti apa situasinya Mari kita simak bersama Masih berada di Rembang bagian selatan ya Ini kita menuju ke pusat kotanya Tak lupa sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa Kepada subscribe bersetia sahabat Al-Arib Blura yang selalu like comment dan juga subscribe Semoga videonya bisa memberi informasi dan menghibur Jadi Rembang dan Blura ini merupakan kabupaten bertetangga ya Nah ini kawasan Rembang Kota Kalau Rembang ini yang terkenal dengan kawasan wisatanya banyak wisata pantai Karena lokasinya berada di sepanjang jalur Pantura Sebelah kanan kantor kecamatan Rembang Dan ini sedulur Stadionnya Wong Rembang Stadion Kerida Punya PSIR Rembang Stadionnya di pinggir jalan raya ini Ini sudah masuk kawasan Rembang Kota Di depan itu ada tubuh batik ya Ini berarti kawasan pasar tradisional Kabupaten Rembang Nah ini salah satu tubuh legend di sini Jika belok ke arah kiri itu Kawasan pasar tradisional Kita tujuannya ke arah Pantura Jadi lurus saja ke depan Jangan belok-belok tetap ikuti jalan utama Di depan itu sudah nampak ya Pertigaan Simpang 4 Eh ulangi Simpang 4 DPRD Kabupaten Rembang Jika belok ke arah kiri Itu sampai wilayah Kabupaten Pati Tembus Semarang Ini tujuan kita Ke arah pantai Karangjai Kita belok ke arah kanan Di depan itu jalur Pantura ya Jika ke kanan itu Menuju ke Tuban Bisa tembus wilayah Jawa Timur Jadi Rembang ini juga salah satu kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Yang berbatasan dengan Wilayah Provinsi Jawa Timur Nah ini setulur belok ke arah kanan Jalur sini adalah kawasan rame ya Merupakan jalur utama Jadi banyak kendaraan berat dan panjang Setulur Di sebelah kanan Ini adalah alun-alun Kabupaten Rembang Jadi alun-alunnya tidak bunder ya Tapi berada di sebelah pinggir jalan raya ini Dari alun-alun kita lurus saja Ini pertigaan Jika belok ke arah kanan Itu bisa tembus ke wilayah Jati Rogo Ini kita yang lurus saja Kita menuju kawasan pantai Di wilayah Lasem Atau ini ikutnya Sepertinya wilayah Kunjun Nah itu ada rambu-rambu di sana Tuban 96 km Berseh 184 km Surabaya 199 km Di sebelah kanan Bangunan SMK Negeri 2 Rembang Jadi di kawasan sini Ada beberapa lokasi wisata ya Ada beberapa lokasi pantai Ada juga Kawasan hutan mangrove Lokasinya berada di sebelah kiri Jalan semua Di sini selain ada Pantai Karangjai Juga ada Pantai Caruban Dan juga Pantai Pelumpung Nah ini Wisata hutan mangrove Belok ke arah kiri Kawasan situ Hutan mangrove nya Di depan itu Warna biru Itu adalah siluet Dari Pembunungan di Kawasan Ke camatan Ke camatan Lasem Jadi ini semakin ke timur Menurut jalur Jalur utama Terus ini bisa sampai ke wilayah Tuban Nah ini Tidupan ini sudah nyampe ya Kita akan belok ke arah kiri Kita akan belok ke arah kiri Kita tunjukkan ini Biar pemirsa tahu ya Ini kawasan Pantai Karangjai Kita belok ke arah kiri Desa Punjul Harjo Kepurannya megah sekali Sedulur Nah Kita masuk ke kawasan Jalan menuju Pantainya Jalan raya Pantai Karangjai Desa Punjul Harjo Salah satu desa wisata Yang ada di Kabupaten Rembang Boikutnya disini masih Kecamatan Rembang Kota Sedulur Bukan kecamatan Lasem Nah ini Maaf parkir dialihkan Ini ternyata parkirnya Dialihkan ini Amit pak Panggil Ini parkirnya meregi Oh tebe melampai Sekitar 50 meter Ini parkirnya 20 ribu Sedulur Ini karena parkirnya penuh Sedulur Ini dialihkan Disup ke arah sini Nah kita tunjukkan Parkirnya penuh Untuk parkir ini Kendaraan roda empat Kecil ya Ini membayarnya 20 ribu Dan ini lokasi parkirnya Ini sebelah kiri jalan Nah ini lokasi parkirnya Disini Kita tunjukkan Kita cari Tempat yang Adem Parkirnya Parkirnya luas Nah ini banyak sekali Rombongan keluarga Ataupun juga Piknik Touring Nah kesini Nah sedulur ini dari lokasi parkirnya Kita akan berjalan ke Bibir pantainya Ya Heiko Semangat Panas 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 Kita jalan kaki Menyusuri Tambak Ini tambak-tambak Dari warga dan itu pantainya ada di depan sana nah kaya pantainya tidak ada suaca terasa panas terasa terik ya apalagi ini waktu menunjukkan sekitar pukul 11 siang menjelang luhur oh ini sudah terdengar suara adhan sudah pukul 11 lebih menjelang adhan ini sudah waktunya untuk sholat luhur nanti kita akan mencari musholah untuk sholat ya ini tambak garam sayup-sayup terdengar suara adhan untuk baunya di kawasan sini sedikit menyengat tidak begitu enak ya karena memang ada tambak garam nah ini di belakang banyak sekali rombongan rombongan keluarga rombongan piknik rombongan karya wisata pokoknya ingin menikmati indahnya suasana pantai karang jahe nah kaya berbuntung-buntung kaya menunggu kaya rombongan ini masuk kawasan pantainya nah ini sejulur jadi mau yang aura penuh parkirannya sehingga ini sebelah kiri warung-warung makan ada juga apa namanya tempat sholat toilet nah ini ya guys ke suwar wanit ya sehingga juru pantai mau tak konten diwe ya tekan guna gini tak tutup di se aku tak boleh nggon sing adem sing pena tetap semangat salam sehat segeru aras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati